Saudara, Partai Hati Nurani Rakyat atau Partai Hanura mendaftarkan bakal calon anggota Dewan dalam pemilu 2024 nanti. Partai Hanura menjadi partai politik kedua yang mendaftarkan bakal calon anggota Dewan setelah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dipimpin Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang dan Sekretaris Jenderal Kodrat Shah. Rombongan Partai Hanura tiba di kantor KPU Pusat Menteng, Jakarta Pusat pukul 10 pagi tadi. Sebelumnya, Partai Hanura sudah mengonfirmasi akan mendaftarkan bakal calon anggota Dewan mereka ke Komisi Pemilihan Umum hari ini. Hanura mendaftarkan 586 bakal calon anggota legislatif dari 84 daerah pemilihan. Sebanyak 32 persen diantaranya adalah bakal caleg perempuan. Semuanya itu wilayah, semua daerah, karena tagline kita adalah berpihak kepada daerah, ingin turut pembangunan daerah, sesuai pembangunan yang sudah dilakukan oleh negara pada saat ini, harus diteruskan. Meneruskan siapapun nanti yang akan menang dan kemudian tetap meneruskan pembangunan itu ke daerah-daerah. Itu sebabnya, dapil-dapil 84 daerah wajib menangkan perjuangan ini. Jadi, tidak ada spesial. Dapil, semua dapil harus menang. Dapil, semua dapil harus menang.